Yo halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Pembahasan Arifureta volume kelima, chapter kedua Labirin Gunung Api Guryuen adalah sebuah labirin yang terletak di sebuah gunung api yang sangat besar 100 km di sebelah utara kerajaan Ankaji Ini adalah labirin besar yang paling jarang dikunjungi oleh para petualang Karena sulitnya untuk mencapainya Setelah melewati berbagai macam rintangan Akhirnya kelompok Hajime berhasil Sampai ke Gunung Api Guryuen Disana mereka sangat kaget Karena seperti biasa labirin besar ini tempat yang sangat tidak terduga Tempat ini dipenuhi dengan magma yang menyebar kemana-mana Seperti sungai bahkan di langit-langitnya Setelah Hajime dan kawan-kawan masuk Tiba-tiba saya dikagetkan karena magma tiba-tiba keluar dari dalam dinding Yang dekat dengan saya Tapi saya berhasil diselamatkan oleh Hajime Di labirin ini, tingkat kesulitannya melebihi labirin-labirin yang lainnya Yang pernah dilalui oleh Hajime dan kawan-kawan Sulitnya bukan dikarenakan oleh para monster Tapi karena suhu di dalam labirin ini sangat mengganggu Tidak lama kelompok Hajime setelah memasuki labirin Mereka akhirnya berhasil menemukan batu seyo di lantai awal labirin Tapi batu seyo itu terbilang sangat kecil Dan sedikit karena telah banyak petualang yang menambangnya Namun, belum pernah ada petualang yang berhasil masuk lebih dalam ke dalam labirin Sehingga mungkin batu seyo yang ada di dalam labirin lebih banyak dan besar Karena belum terjamah oleh petualang lainnya Hajime dan yang lainnya memutuskan untuk melanjutkan ke dalam labirin yang lebih dalam Semakin dalam kelompok Hajime masuk Maka semakin tinggi suhu di dalamnya Tiba-tiba muncullah seekor monster yang tubuhnya dilapisi oleh magma Monster itu adalah monster banteng magma Hajime dan kawan-kawan akhirnya berhasil mengalahkan monster itu dengan sangat mudah Tetapi karena suhu yang semakin tinggi Akhirnya kelompok Hajime tidak sanggup lagi untuk menahannya Akhirnya Hajime memutuskan untuk beristirahat sejenak di dalam gua Dengan bantuan artefak milik Hajime Dia mampu membuat sebuah balok es yang sangat dingin Dan menaruhnya di tengah-tengah ruangan gua tersebut Yang dibuat di dalam labirin Mereka pun akhirnya beristirahat sejenak sambil mendinginkan diri mereka Sambil beristirahat Hajime akhirnya memikirkan sesuatu Dan dia menyadari Bahwa magma disini dikendalikan oleh batu seyo Sehingga jika ada magma yang besar Maka besar pula batu seyo yang menahannya Ternyata asumsi Hajime benar Terdapat batu seyo yang besar yang menahan magma yang besar juga Dan Hajime menggunakan sihirnya untuk mengambil batu itu Tapi ternyata Hajime salah perhitungan Dia mengambil batu seyo itu dan membuat magma yang ditahannya Meluncur keluar seperti air yang keluar dari bendungan Dan akhirnya tempat mereka beristirahat dipenuhi oleh magma dalam sekejap Yang sangat banyak Tapi untungnya Hajime dengan cepat menyiapkan artefak seperti perahu Yang tahan terhadap panas Dia membuat perahu itu dengan sihir strength of gold Dan grand strengthening Untuk membuatnya tahan panas dan benturan Dan mereka pun akhirnya berhasil bertahan Dari semburan magma yang sangat banyak itu Akhirnya perahu mereka terbawa oleh arus magma Saat mereka melihat ke depan Mereka menyadari ada sebuah lubang Menuju ke arah bawah Dan mereka dihempaskan langsung ke bawah Untungnya berkat sihir angin Tio Dan sihir gravitasi milik Seah Akhirnya mereka bisa mendarat dengan aman Tidak lama dari itu Muncullah monster kalelawar lava Dan Hajime mencoba menyerangnya dengan senjata donor Monster itu sebenarnya tidak terlalu kuat untuk Hajime Karena jumlah monster itu yang banyak Dan semakin bertambah Kelompok Hajime sedikit kewalahan Hajime lalu mengeluarkan senjatanya yang lain Yaitu adalah senjata serbu Medzelei Setelah itu serangannya dilanjutkan dengan menggunakan senjata orkan Yang mengeluarkan roket dan terbang menuju ke monster kalelawar itu Dan mengalahkan mereka dengan sangat mudah Di sisi lain Yue mengeluarkan sihir andalanya Itu adalah sihir Dragon Storm dan Dragon Azur Yang mengalahkan monster itu dengan sangat mudah Tio dan Seah yang melihat itu Hanya bisa terdiam Karena mereka kagum dengan kekuatan Hajime dan Yue Yang sangat hebat Setelah Hajime dan Yue selesai mengalahkan monster itu Yue menempel-nempel dengan Hajime Tio dan Seah yang melihat itu Mereka juga mau ngelakuin hal yang sama dengan Hajime Dan akhirnya Hajime mengalah Dan mereka melanjutkan perjalanan Dengan mereka bertiga menempel kepada Hajime Tidak lama setelah mereka melanjutkan perjalanan Tiba-tiba di depan mereka Mereka melihat ada sebuah cahaya Mereka berpikir kalau itu adalah sebuah jalan Mereka pun akhirnya memasuki jalan itu Dan menemukan sebuah kawah lava Yang di tengah-tengahnya ada sebuah pulau Dan di tengah pulau itu ada sebuah batu setinggi 10 meter Perahu yang ditumpangi Hajime dan kawan-kawan pun Akhirnya menepi ke pulau itu Hajime pun beranggapan Bahwa bos terakhir labirin ada di sana Lalu saya melihat ada sebuah rute tangga Menuju ke arah atas Saya berpikir Kemungkinan itu adalah rute yang tepat Tapi tiba-tiba Banyak serangan magma yang terlalu mendadak Tapi untungnya dapat diatasi oleh Hajime dan kawan-kawan Pelaku dari serangan ini belum diketahui oleh Hajime Hajime lalu melompat ke tengah-tengah pulau itu Tapi tiba-tiba dia diserang oleh monster lava Yang bentuknya seperti ular Monster ular itu menyerang Hajime Tapi berhasil dihindari oleh Hajime Satu persatu ular itu terus bertambah banyak Dan membuat Hajime menjadi sangat kesulitan Yui dan yang lainnya cuma bisa terdiam Dan menuju ke Hajime Karena khawatir apakah Hajime baik-baik saja Lalu 20 ular magma mencoba untuk menyerang Hajime lagi Dan ular pertama yang sudah berhasil dihindari Dan diserang oleh Hajime Dia bisa muncul lagi Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Hajime mencoba mencari Dimana letak inti core monster ini berada Tapi Hajime tidak bisa menemukannya dimana-mana Akhirnya Hajime dan kawan-kawan Mutusin untuk menyerang ular-ular ini secara membabi buta Tapi ular-ular ini juga menyerang Hajime dan kawan-kawan secara bersamaan Tio yang paling pertama menyerang Dia mengeluarkan sihir andalannya Yaitu Dragon Braids Dengan serangan itu Tio berhasil mengalahkan 8 ular sekaligus Dan tinggal tersisa 12 ular magma Seiya lalu melihat sesuatu yang aneh Dan Seiya memanggil Hajime Untuk menunjukkan kepada Hajime Apa yang sudah dilihat oleh Seiya Hajime langsung mengaktifkan FLI-nya Dan melihat ke arah dimana Seiya menunjukannya Tiba-tiba Hajime sangat kaget Karena di tengah pulau yang ditunjukkan oleh Seiya Terdapat banyak inti sihir Ternyata itu terhubung dengan ular lava yang mereka hadapi Hajime lalu berpikir Hajime mengingat Bahwa Tio sudah mengalahkan 8 naga sekaligus Lalu Hajime melihat Inti sihir itu pun hancur dengan jumlah yang sama Hajime lalu berpikir Bahwa mereka hanya harus terus menyerang ular-ular itu Sampai inti sihirnya habis Tio lalu langsung memulai serangan keduanya Dengan sihir bilah angin Imperial Canon Dan dia berhasil mengalahkan 1 ular lagi Jadi total ular yang dikalahkan ada 9 Lalu Tio meminta kepada Hajime Kalau dia bisa mengalahkan naga paling banyak Maka dia akan meminta hadiah kepada Hajime Hadiahnya adalah Tidur bareng dengan Hajime Berduaan saja di malam hari Seiya yang mendengar pertaruhan itu Dia pun enggak mau kalah sama Tio Demi menangin malam bareng dengan Hajime Seiya langsung memulai Mengeluarkan sihir andalannya Dengan senjata palu besar Yang diberikan sihir radiasi Yang baru dia dapatkan Seiya berhasil menghancurkan Para monster ular lava itu Dengan senjata dan sihir andalannya Hajime makin sakit kepala Melihat persaingan Dan permintaan mereka yang seenaknya Yue juga tidak mau kalah Dengan mereka berdua Yue tidak mau kehilangan banyak waktu Untuk berduaan dengan Hajime Yue lalu mengeluarkan sihir andalannya Yaitu Storm Dragon Lalu terciptalah 7 naga petir Yang siap untuk menyerang Para monster ular itu Dan hasilnya Monster ular hilang dalam sekejap Karena Hajime udah pusing Dengan persaingan mereka bertiga Hajime langsung fokus Untuk mengalahkan sisa monster Yang masih tersisa Hajime mengeluarkan senjata andalannya Untuk menyerang inti sihir Dari monster itu Dan berhasil mengalahkan Monster sisanya Sekarang monster ular Hanya tersisa 8 ular lagi Tio lalu memulai serangannya lagi Dan dia mengalahkan 2 monster Dan sisanya tinggal ada 6 Saya juga tidak mau kalah Dia menyerang 2 ular lagi Dengan senjata andalannya Dan sekarang sisa ular tinggal ada 4 Lalu 2 ular mencoba menyerang Yue Tapi tentu saja Si Yue bisa ngalahinnya Dengan sangat mudah Dan tentu saja Sisa ular tinggal ada 2 Dan langsung dilibas habis oleh Hajime Tapi tiba-tiba Ada sebuah tembakan Sihir laser yang sangat besar Dan langsung mengarah ke arah Hajime Dan mengenainya Yue dan yang lainnya Hanya bisa terdiam Dan teriak Memanggil Hajime Saat serangan selesai Yue langsung pergi Ketempat Hajime Yang hampir pingsan Dengan luka yang serius Tapi dia belum mati Yue mencoba Untuk menyembuhkan Hajime Dengan menggunakan air suci Tapi penyembuhannya Terlalu lama Karena luka Hajime Terlalu banyak Hajime saat serangan itu Untungnya berhasil Melindungi dirinya sendiri Jika tidak Hajime pasti sudah mati Tapi untungnya Dia berhasil Melindungi titik-titik vitalnya Tetapi tetap saja Luka yang didapat Hajime Lumayan serius Yue menjadi sangat kesal Karena penyembuhan Dari air suci Sangat lama Dan Yue akhirnya frustasi Dan tidak menyadari Kalau serangan laser Yang kedua Sudah dilepaskan Ke arah dia Dan Hajime Untungnya ada Tio Yang berhasil Mengeluarkan sihir Penghalang anginnya Dan melindungi Hajime dan Yue Yue pun akhirnya sadar Dan dia dengan cepat Mengaktifkan sihir penghalang Andalannya Yaitu Heavenly Suffering Tapi serangan Terus diluncurkan Ke arah Yue dan Hajime Yue pun sudah Mulai melemah Karena dia terus fokus Untuk sihir pertahanannya Akhirnya serangan Berakhir Dan seorang pria pun Akhirnya turun Dari atas Dan menunggangi Kuda putih Yang diikuti oleh Para monster Naga-naga kecil Yang berwarna Abu-abu Pria itu pun Langsung berbicara Dan memuji Hajime dan Kawan-kawan Dia bilang Bahwa kemampuan Hajime dan kawan-kawan Benar-benar Di luar nalar Sangat luar biasa Terutama Kemampuannya Si Hajime Orang itu Terus melihat Hajime Dengan kagum Dia sangat kaget Melihat Hajime Karena Hajime Tidak mati Dari serangan Sekuat itu Bahkan dengan Serangan Naga-naganya Yang lain Dan bertanya Siapakah Hajime sebenarnya Dan berapa Sihir zaman dewa Yang dia kuasai Tapi Hajime Langsung menjawab Pertanyaan orang itu Dengan sikap Yang sangat sombong Hajime Menyuruh iblis itu Untuk memperkenalkan Dirinya terlebih dahulu Tapi Si iblis itu Dengan sombong Tidak mau Menjawab Hajime Iblis itu Langsung bilang Bahwa dia Mengetahui Tentang Hajime Dan kawan-kawannya Dari gereja Hajime Sebenarnya Sudah tahu Bahwa iblis itu Berbohong Karena Hajime tahu Bahwa iblis itu Mengetahui Hajime Dari bawahannya Yang selamat Dari penyerangan Di kota Ul Hajime Lalu Memprovokasi Si iblis Dengan bilang Bahwa dialah Yang sudah Mengalahkan Monster-monster Di kota Ul Dan dia Sudah melukai Tangan iblis Yang mencoba Kabur Waktu itu Si iblis Yang mendengar itu Mulai terprovokasi Dan dia Mulai memberitahu Hajime Tentang siapa Dia sebenarnya Dia mulai Memperkenalkan Dirinya Bahwa namanya Adalah Fred Bakwa Dia adalah Salah satu Dari utusan dewa Yang sangat setia Hajime Tahu Tentang sihir Zaman dewa Yang didapatkan Oleh Fred Itu adalah Sihir zaman dewa Yang bisa Menciptakan Banyak Pasukan monster Hajime Yang masih terluka Dia berusaha Untuk bangun Dengan lengan Buatan yang sudah Rusak Lalu Hajime Bilang ke Fred Bahwa siapapun Yang menghalanginya Dia pasti Akan disingkirkan Hajime Langsung Mengeluarkan Senjata Donernya Dan langsung Menembak Ke arah Fred Di saat Bersamaan Yue juga Mencoba Untuk menyerangnya Dengan sihirnya Bahkan saya Juga Menembak Peluru Gotri Dan Tio Juga menyerang Dengan Napasnya Tapi Monster naga Yang dibawa Oleh Fred Cepat-cepat Membuat Sihir Penghalang Untuk Menahan Serangan Hajime Dan kawan-kawan Ternyata Si iblis ini Punya Sihir Jaman Dewa Yang lain Yang sudah Dia dapatkan Dari labirin Ini Dan Fred Mencoba Untuk Menggunakan Sihir itu Dan dia Tiba-tiba Menghilang Dan sudah Berpindah tempat Di belakang Hajime Dan menyerang Hajime Dengan Sihir Laser Yang Sangat Banyak Hajime Langsung Menggunakan Senjatanya Sebagai Perisai Senjatanya Berhasil Untuk Menghalangi Serangan Itu Tapi Hajime Terlempar Cukup Jauh Dan Hajime Merasakan Kesakitan Hajime Lalu Mengambil Sebuah Kesimpulan Bahwa Saat-saat Ini Adalah Saat-saat Yang Kritis Hajime Lalu Mengaktifkan Sihir Limit Breaknya Dengan Kondisi Tubuh Yang Tidak Baik Dia Mencoba Menyerang Dengan Donernya Ke Arah Fred Tapi Fred Bisa Menahannya Dengan Sangat Mudah Tapi Tiba-tiba Fred Terkena Serangan Yang Misterius Dan Dia Kaget Dari Manakah Serangan Itu Dan Dia Melihat Bahwa Serangan Itu Berasal Dari Naga Hitam Dan Itu Adalah Transformasi Naga Milik Tio Tio Menggunakan Wujud Naganya Untuk Menolong Hajime Walaupun Sebenarnya Dia Mau Menyembunyikan Dari Orang-orang Bahwa Dia Sebenarnya Berasal Dari Klan Naga Yang Sudah Dikira Punah Karena Jika Banyak Orang Yang Tahu Maka Nasib Klannya Yang Masih Tersisa Bisa Terancam Tapi Karena Tio Mencintai Hajime Dia Rela Berubah Menjadi Wujud Naganya Di Depan Orang Lain Tio Di Dalam Serangan Yang Sangat Kuat Yaitu Dragon Bridge Dragon Bridge Adalah Serangan Terkuat Milik Tio Naga Putih Yang Fred Tunggangi Juga Mengeluarkan Serangan Laser Dengan Kekuatan Yang Hampir Sama Serangan Mereka Akhirnya Beradu Dan Membuat Gelobang Kejut Yang Sangat Besar Fred Sangat Kaget Karena Dia Tidak Menyangka Dia Akan Bertemu Dengan Klan Naga Yang Sudah Dikira Punah Fred Dia Menyerang Fred Dan Melompat Ke Arah Fred Menyerang Dengan Donor Dari Jarak Yang Sangat Dekat Fred Tidak Bisa Menahan Serangan Itu Dengan Penghalangnya Dan Akhirnya Mengenai Dada Fred Dan Melukai Dia Dengan Kirinya Hancur Dan Dadanya Terluka Lalu Tio Memanfaatkan Kelengahan Itu Dan Menyerang Fred Dengan Nafasnya Tapi Fred Berhasil Menghindarinya Untungnya Serangannya Berhasil Melukai Naga Putih Yang Fred Tunggangi Fred Lalu Berpindah Ke Naga Abu Abu Di Atasnya Hajime Mau Mengejar Fred Tapi Efek Limit Break Akhirnya Muncul Hajime Memuntahkan Darah Dan Dia Terjatuh Kemagma Yang Ada Di Bawahnya Hajime Yang Terjatuh Kemagma Akhirnya Ditangkap Oleh Tio Akhirnya Tio Pun Mendarat Dekat Yui Dan Seah Hajime Saling Menatap Antara Dia Dan Fred Yang Juga Sudah Terluka Fred Sedikit Terguncang Karena Walaupun Tubuh Hajime Sudah Dalam Keadaan Yang Serius Dia Masih Memiliki Tatapan Dengan Niat Membunuh Fred Tidak Bisa Membiarkan Orang Seberbahaya Hajime Tetap Hidup Fred Langsung Berencana Untuk Menggunakan Kartu Traf Miliknya Fred Langsung Memulai Mantranya Dan Akhirnya Guncangan Di Seluruh Ruangan Dan Magma Mulai Mengamuk Pilar Pilar Yang Terbuat Dari Magma Mulai Mencuat Dari Bawah Magma Tiba-tiba Naik Bertambah Banyak Dan Naik Ke Atas Hajime Lalu 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 Menjadi Bingung Dengan Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Freight Dan Bertanya Kepadanya Apa Yang Telah Dia Lakukan Ternyata Freight Memiliki Kartu Traf Dia Menghancurkan Batu Yang Mengendalikan Lava Yang Ada Di Gunung Api Gur Yuen Gunung Api Gur Yuen Adalah Gunung Api Yang Sangat Aktif Dan Tidak Pernah Meletus Sebelumnya Tidak Pernah Meletus Sebelumnya Dikarenakan Adanya Batu Seyo Yang Sangat Besar Yang Mengendalikannya Dan Menahan Lava Agar Tidak Meletus Keluar Tapi Freight Menghancurkan Batu Itu Sebagai Kartu Traf Miliknya Dia Ingin Meledakan Labirin Ini Bersama Dengan Hajime Sekaligus Untuk Membunuhnya Sebagai Balas Dendam Dengan Apa Yang Hajime Perbuat Karena Hajime Telah Membunuh Katelia Karena Fred Dia Dapat Menggunakan Jalan Pintas Untuk Keluar Dari Gunung Ini Fred Langsung Memerintahkan Naga Naganya Untuk Menyerang Kelompok Hajime Yang Masih Bingung Hajime Akhirnya Mengambil Sebuah Keputusan Hajime Memutuskan Untuk Menyuruh Tio Keluar Dari Gunung Ini Dengan Mengikuti Jalan Yang Fred Gunakan Untuk Keluar Dan Hajime Menyuruh Tio Untuk Membawa Tracer Warehouse Yang Di Dalamnya Sudah Ada Batu Seo Yang Mereka Kumpulkan Dan Menyuruh Tio Untuk Mengantarkannya Kepada Kerajaan Ankaji Hajime Lalu Memberitahu Tio Bahwa Dia Tidak Bisa Keluar Dari Sini Karena Dia Harus Menaklukkan Labirin Ini Karena Diberikan Tugas Oleh Pria Yang Dicintainya Dia Akhirnya Setuju Tidak Lupa Hajime Menitipkan Pesan Ketio Untuk Kaori Dan Miu Yang Ada Di Kerajaan Ankaji Pesan Itu Berisi Bahwa Hajime Akan Menemui Mereka Lagi Nanti Setelah Itu Tio Langsung Melesat Keluar Menuju Ke Jalan Pintas Keluar Dari Gunung Namun Serangan Dari Naga Naga Yang Diperintahkan Oleh Freight Untuk Menyerang Masih Menyerang Mereka Tio Dengan Susah Payah Mencoba Menghindarinya Hajime Dan Kawan Kawan Mencoba Melindungi Tio Dari Jauh Tapi Freight Mencoba Menyerang Tio Lagi Tio Yang Sudah Hampir Kehabisan Kekuatannya Mencoba Untuk Menyerang Balik Tapi Freight Berhasil Menggunakan Sihir Penghalang Penghalang Itu Dihancurkan Oleh Hajime Yang Menyerangnya Dari Jauh Dengan Crossbeat Fred Akhirnya Menghilang Saat Serangan Itu Tio Akhirnya Berhasil Keluar Dari Gunung Api Guryuen Dan Menuju Ankaji Beberapa Menit Kemudian Akhirnya Gunung Api Guryuen Meletus Dan Menyebabkan Guncangan Yang Sangat Besar Oke Guys Pembahasan Kita Selesai Sampai Disini Dulu Dan Kita Bakal Lanjut Lagi Di Chapter Selanjutnya See you Next Time Bye Bye